Kapasitas hampir penuh RSUD Tarakan dirikan tenda di halaman SD Cideng 02 pagi Jakarta. Namun hingga saat ini tenda darurat yang belum disiapkan, belum terisi pasien COVID-19. Dan berikut laporan dari Riki Iskandar dan Jurokamera Nanda Sinaka. Hingga saat ini RSUD Tarakan masih menampung pasien positif COVID-19. Hal itu terlihat dari tenda darurat yang juga belum difungsikan oleh RSUD Tarakan dari pasien-pasien COVID-19. Dan memang sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Bak Suedan juga sudah meninjau beberapa rumah sakit yang dijadikan rujukan bagi mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kita lihat di RSUD Tarakan sendiri nuansanya tidak ada antrian dari pasien yang ingin mendaftar. Hanya ada antrian yang ingin melakukan rapid test ataupun PCR. Tidak ada antrian yang membeludak dari pasien COVID-19. Ini artinya memang RSUD sendiri masih menampung pasien-pasien positif COVID-19. Jika memang nantinya sudah melebihi kapasitas, tentu dua tenda darurat yang difungsikan ini juga bisa difungsikan secara menyeluruh begitu. Karena dari dua tenda darurat ini tidak berada di lokasi di RSUD Tarakan, melainkan ada di posisinya, ada di samping RSUD, tempatnya di SD 02 Pagi Cideng. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Nanda Sinaga, Sigit Aryo, AINIS melaporkan.